Kali ini Rai akan bahas sebuah konsol yang portable dari Family Games, yaitu Family Pocket FC3000. Seperti namanya ya guys, Family Pocket FC3000 ini cukup simple dan bisa bawa kemana-mana bos. Permainannya sendiri terdapat permainan jaman bahala nih guys. Teringat waktu Rai jaman waktu sekolah dasar dulu sering banget nih main game-game 8-bit seperti Super Mario, Contra, dan lain-lain. Nah sekarang game-game seperti itu sudah ada di dalam konsol portable dengan bentuk yang fleksibel dan bikin kita nostalgia nih bos. Penasaran seperti apa detailnya? Let's play again. Halo guys, welcome back to our channel. Seperti yang Rai bilang, kita akan review sebuah konsol yang terlihat gokil karena isi game-gamenya klasik semua guys. Yaitu Family Pocket FC3000. Family Pocket adalah portable retro gaming konsol berkualitas dengan layar ukuran 3,0 inci dan total 638 games klasik 8-bit yang support AV output ke TV. Sejahtera tampilan permainan, di Family Pocket ini mirip-mirip dengan NES yaitu Nintendo Entertainment System. Hanya saja Family Pocket FC3000 ini fleksibel, bisa buat di kantong, celana kita. Family Pocket FC3000 memiliki emulator game seperti Arcade, NES, Sega, Gameboy, Game Gear, Master System, dan lain-lain. Seperti biasa bos, Rai akan bahas mulai dari packaging, desain, dan juga permainannya. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman jomblo yang baru nonton atau yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, agar kita lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Mak tersuk, Mak. Pada bagian packaging, Family Pocket FC3000 terlihat bagus ya. Packaging ini berbentuk persegi panjang berwarna biru menggunakan bahan material cardboard pada seluruh bodinya. Pada bagian atas terdapat tulisan simulator full speed 70 frames berbahan silver glossy. Lalu, pada tengahnya terdapat gambar unik Family Pocket itu sendiri. Pada bagian bawahnya terdapat tulisan akan merek dari Pocket FC3000, Empire Retro Handled, yang berbahan silver glossy juga guys. Beralih pada bagian belakang, di bagian bawah terdapat merek dari Family Pocket Empire Retro Handled, lalu di bagian bawahnya lagi terdapat kode-kode standarisasi dari Family Pocket itu sendiri guys. Dan di sebelahnya terdapat skenan kode, di bawahnya bertuliskan Made in China berupa model nomor FC3000. Kemudian, di bawahnya lagi terdapat logo dari Family Games. Pada paket penjualan dari Family Pocket FC3000, kita mendapatkan 1 buah konsol Family Pocket, 1 buah buku manual book, 1 buah kabel USB charging, 1 buah baterai lithium 3,7V 1800mAh, 1 buah kabel AV, 1 buah kartu permainan, memori, 1 buah tali, 1 buah pouch guys. Rai pangling nih guys, setiap LG dan Bang Picel review konsol yang sebelumnya itu, isi paket penjualannya hanya kabel USB, kabel AV, baterai, dan buku manual aja guys. Tapi ini mendapatkan 1 buah pouch untuk mencegah lecet pada sekeliling bodinya, dan simple buat dibawa kemana-mana. Nah, contohnya itu bisa di luar rumah atau di dalam rumah gitu guys. Mantep lah! Beralih pada bagian desain dari Family Pocket FC3000. Secara tampilan luar, konsol sendiri berbentuk persegi panjang dengan cekungan-cekungan tipis pada setiap sisinya. Kemudian, untuk bahan materialnya sendiri, Family Pocket FC3000 ini menggunakan 2 bahan material. Pada bagian depan menggunakan Mika Plastik dengan ketebalan 1,0 mm. Sedangkan pada bagian atas sampai belakang menggunakan bahan plastik matte finish. Family Pocket ini secara desain terdiri dari 2 warna, yaitu warna merah dan warna bagian garis lensa dan hitam pada bagian bodinya. Ada juga sih warna lain yaitu warna putih dan garis lensa berwarna hitam. Pada bagian depan konsol, bagian tengah terdapat TFT Screen yang bakal raih bahas nanti pada bagian layar. Di bawah layarnya terdapat tombol Start di sebelah kanan serta ditemani tulisan Simulator FC3000 berwarna merah. Lalu sebelah kirinya tombol Select ditemani tulisan Full Speed 70 frames yang berwarna merah juga guys. Fokus pada bagian kiri terdapat 1 buah direct pad, lalu pada bagian atasnya terdapat 1 buah tombol menu yang berbentuk angka 1 romawi. Di sebelahnya lampu indikator yang akan menyala berwarna hijau. Jika konsol sudah dihidupkan, kalau konsol sedang di charge maka lampu indikatornya nyala berwarna merah. Jika sudah penuh charge maka lampu indikator akan mati, lalu kalau baterainya sudah habis maka lampu indikator yang berwarna hijau akan ngedip-ngedip guys. Beralih pada bagian kanan, terdapat tombol Action Y, X, B, dan A. Pada bagian atasnya terdapat tulisan China dan nama merek dari Family Pocket itu sendiri. Selanjutnya bagian paling bawah terdapat 1 buah lubang USB dan di sebelahnya ada juga nih lubang AV Output. Lalu sebelahnya lagi ada lubang speaker. Oke fokus pada bagian samping kanan konsol, atasnya terdapat analog wheel dan di bawahnya terdapat tombol on dan off. Lalu pada bagian depannya terdapat tombol trigger, RT, dan LT. Oke, untuk gambar volumenya ini kebalik nih bos, pas Rai coba gunakan volumenya saat main game, kalau mau full volumenya dia itu ke atas. Dan kalau mau kecilin sampai 0 maka ia ke bawah. Disitu keterangannya di belakang bodinya, kalau mau kecilin ke atas dan kalau mau besarin volumenya ke bawah. Gitu guys. Secara dimensi, Family Pocket SP3000 ini memiliki dimensi sebesar 13,8 x 68 cm dengan ketebalan 1,8 cm dan bobot sebesar 115 gram. Sebelum lanjut lagi nih guys, Rai mau ngingetin lagi nih buat sahabat-sahabat jomblo di luar sana yang baru nonton atau yang belum subscribe, silahkan di klik tombol subscribe di bawah ini agar kita lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Selamat menikmati. Beralih pada bagian layar dari Family Pocket FC3000. Menurut klaim dari boxnya sendiri, layarnya ini memiliki ukuran 3,0 inch dengan glossy finish. Menurut penglihatan Rai, layarnya ini memiliki resolusi 640 x 480 pixel atau 480p. Dan ketika Rai tes bermain game, tidak terdapat kendala apapun guys. Layarnya ini jernih dan tajam seperti tatapan si dia kalau lagi marah sih. Untuk tingkat kecerahannya, kalau kita ingin main game di luar rumah, layarnya ini nggak gelap bos. Pas di bawah cahaya matahari, tingkat kecerahannya masih stabil banget bos. Sama seperti halnya di dalam rumah gitu. Namun, pada Family Pocket FC3000 ini tidak dapat mengatur kecerahan akan layarnya. Jadi, kita harus puaslah dengan layar kecerahan bawahnya itu. Pada awal kita menghidupkan konsol, kita akan langsung disuguhkan hero karakter dari masing-masing game serta tulisan cool. Seperti biasa, untuk navigasinya kita dapat menggunakan tombol direpad. Lalu masuk ke dalam halaman permainan, kita dapat menggunakan tombol action. Kalau kita mau masuk ke dalam game, maka kita menggunakan tombol start. Lalu, kembali pada menu halaman permainan, kita bisa menggunakan tombol nomor 1 angka romawi yang bertuliskan menu di atas pojok kiri. Setelah itu, pilih quit, maka nanti akan balik ke halaman game list. Tombol angka 1 romawi itu nggak cuma bisa quit di list game aja bos. Tetapi tombol menunya ini bisa juga sebagai save data dan loot game saat di dalam game. Kita nggak usah takut game kita dari awal lagi bos, karena data kita saat bermain game sudah tersimpan secara otomatis di memori. Family Pocket FC3000 memiliki ROM sebesar 2GB bos. Selain memiliki ROM sebesar 2GB, Family Pocket FC3000 ini mempunyai banyak games-games klasik. Yang pertama itu game bawaan dari Family Pocket sebanyak 5.000 games klasik. Dalam satu list, itu sebagian judul permainannya ada yang sama bos, lalu yang kedua memakai memori permainan. Jika kita ingin menggunakan kartu memori permainan dari Family Pocket FC3000 ini, memiliki 130 games klasik ekstra. Ketika ricek sebagian permainannya, saat dimainkan tidak ada kendala apapun bos, semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Daripada teman-teman joms menasaran ya kan, berikut ini merupakan suplikan game yang ada pada konsol Family Pocket FC3000. Saya kidawan. Ketika rites bermain game dengan Family Pocket FC3000 ini, tombol trigger RT-LT-nya ini sedikit keras. Jadi kurang nyaman sekali untuk menggunakan tombol RT dan LT-nya ini saat bermain game. Untuk pencerahan cahayanya, pada layar konsol ini menurut rite sangat terang sekali ya. Jadi dengan kecerahan layar yang seperti ini bikin mata kita sakit gitu. Kalau main sudah terlalu lama ya. Untuk tombol action-nya disini sedikit empuk, sangat nyaman sekali saat dimainkan juga. Tetapi untuk tombol direct pad-nya kurang nyaman bos, karena terlalu mendelep ke dalam ya. Kurang asik sih kalau mau main game-game fighter dan game petualangan. Di bagian audio, Family Pocket FC3000 ini memiliki mono speaker yang terletak pada bagian bawah konsol. Dekat dengan lubang IV output, jenis suara yang dikeluarkan yaitu menggunakan audio 16-bit. Untuk pengaturan volumenya sendiri, kita dapat atur nih bos, melalui analog wheel volume yang terletak pada bagian kanan atas konsol. Kemudian ketika raih tes audionya dengan volume maksimal suara, ini berada di rata-rata 77,6dB dan maksimum berada di 83,2dB. Untuk bagian baterai Family Pocket FC3000 ini bisa menggunakan dua jenis baterai, yaitu yang pertama ada baterai lithium-ion 1800mAh yang sudah ada dalam paket penjualannya bos. Karena ini memiliki daya tegangan 3,7V 1800mAh. Dan opsi kedua, kita bisa menggunakan baterai A3 1,5V sebanyak 3 buah. Pada saat raih tes daya tahan baterainya, lithium-ion 1800mAh ini dapat bertahan selama 3 jam 5 menit dengan pemakaian non-stop bos. Untuk daya tahan baterai A3, daya tegangan 1,5Vnya ini, saat raih tes menggunakan baterai baru, tampilan di bar baterainya tidak full bos. Pas raih ganti baterai yang lain, memakai baterai yang baru gitu, hasilnya sama juga. Gambar di bar baterainya nggak full, maka bertahan cuma 25 menit aja. Overall, menurut pendapat pribadi raih, Family Pocket FC3000 ini merupakan sebuah konsol yang cukup menarik bos, untuk dimainkan. Buat kita yang ingin merasakan permainan klasik dan memiliki banyak games dalam bentuk konsol portable, Family Pocket FC3000 ini cocok buat kita yang hobinya bermain banyak game. Dan juga harganya nggak mahal-mahal banget bos, bentukannya yang simple, maka konsol ini pas di kantong kita. Bisa dimainkan di luar rumah atau di dalam rumah. Konsol ini kita nggak perlu ribet-ribet bos, kalau baterai lithium-ionnya habis. Ya paling sedia baterai A3 aja sih. Menurut raih, pas lagi mainin game-game di konsol Family Pocket FC3000, tombol dairepadnya ini kurang nyaman aja gitu. Agak sedikit mendelep ke dalam. Kalau tangan kita keringetan, akibat main game terlalu lama, saat menggunakan tombol dairepadnya ini, licin banget bos. Jadi harus sering-sering dilap tangan kita gitu, karena keringet, gelap-gelap, baru main lagi. Feel saat bermain game menurut raih ini ya, keliling bodinya sih udah oke, sangat enak sekali ya di tangan kita gitu. Tetapi tombol-tombolnya ini seperti tombol trigger, RT dan LT, ini kalau bisa agak ditimbulkan keluar. Karena tombol triggernya ini nyatu sama garis pelindung bodi yang ada pada bagian depannya itu guys. Dan untuk tombol dairepadnya, sama juga kalau bisa dibuat nyaman lah. Senyaman mungkin, jangan sampai mendelep ke dalam kayak sekarang gini oke bos. Jadi paling itu aja review raih terkait dengan Family Pocket FC3000. Buat temen-temen yang berminat akan konsol Family Pocket FC3000 ini, siap-siap merogok kocek sebesar 300-400 ribuan lah. Dan buat kalian yang tertarik untuk raih, LG, dan Bang Picel bahas game ataupun konsol yang lainnya, kalian bisa komen di bawah ini nih guys, kira-kira games atau konsol apa yang akan kami bisa coba bahas berikutnya. Kalian juga bisa nih, pertimbangkan buat subscribe pada channel Picel Main Game. Dan buat kalian yang suka dengan gadget dan juga teknologi, bisa kunjungi channel utama kita yaitu Picel Media Group. Dan buat kalian penasaran tentang kehidupan ataupun cerita di belakang layar dari Picel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Femmes. Atau klik link di atas sini ya. Jadi itu dia video dari raih kali ini, Babang Jom Sundur Diri. Thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax